Saat ini Anda berada di mana? Persiapannya seperti apa di sana? Kemudian ini kediaman atau rumah dari korban yang mana Taufik yang nantinya? Apakah ini guru atau siswa yang saat ini tempat Anda berada? Ya, selamat pagi Okta dan juga saudara. Memang saat ini saya sudah berada di salah satu rumah luka dari siswa yang mengalami kecelakaan bus di Ciater Subang, Jawa Barat. Dan saat ini saya sudah berada di Kampung Parung Bingung, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Dan ini merupakan saya di salah satu rumah luka milik korban, yaitu dengan berinisial MP. Dan memang di Kampung Parung Bingung ini ada tiga rumah korban yang berdekatan. Di sini ada yang berinisial I dan juga berinisial D. Namun memang di tempat saya melaporkan ini merupakan rumah luka dari salah satu siswa berinisial MP. Dan memang untuk saat ini suasananya di rumah luka memang sangat haru. Sedih dari pihak keluarga ini dan juga masih menunggu kedatangan dari jenazah yang dikirimkan dari RSUD Subang. Karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak keluarga, ini masih menunggu kedatangan dari korban yang memang baru saja diberangkatkan tidak lama kemudian dari RSUD Subang. Dan saat ini saya akan menggambarkan sederhana memang di sini keluarga maupun kerabat dari korban ini sudah berdatangan sejak tadi pagi. Dan memang berbusana ataupun berpakaian hitam-hitam memang suasana di sini duka dan memang di sini juga dekat dengan masjid. Dan memang rencananya memang setelah tiba ini akan langsung segera disolatkan sebelum nantinya akan dimakamkan. Dan yang rencana tidak akan dimakamkan pada hari ini. Namun tentu saja kami masih menunggu keterangan lebih lanjut dari pihak keluarga. Dan untuk saat ini saudara, untuk tempat ataupun tempat tinggal dari rumah luka sini memang jaraknya tidak jauh dari sekolah. Ini jaraknya kurang lebih hanya sekitar 1 km. Dan juga jarak rumah dukanya pun berdekatan. Ini tempat saya melaporkan di kampung Parung Bingung ini ada 3 rumah duka. Yang pertama dari inisial MP, inisial I, dan juga inisial D. Dan untuk saat ini mulai banyak berdatangan bagi tadi keluarga ataupun kerabat yang menunggu kedatangan dari korban berinisial MP ini untuk tiba di rumah duka. Dan seperti yang diketahui saudara ini merupakan kecelakaan yang terjadi pada kemarin malam yaitu di Subang, Jawa Barat. Itu terjadi sekitar pukul 18.45 dan menewaskan kurang lebih ada sekitar 11 korban ataupun 11 korban jiwa. Yang mana diantaranya adalah 9 murid dan juga 1 guru serta 1 warga lokal. Dan untuk saat ini memang menurut informasi yang kami dapatkan juga untuk infonya dari RSUD Subang ini sudah mulai diantarkan satu persatu dan nantinya akan tiba di rumah duka masing-masing dan tidak akan ke RSUD Depok terlebih dahulu. Dan saat ini sejauh ini baru begitu saja yang dapat kami kabarkan, kita masih terus menunggu kedatangan dari jenazah yang baru saja dikirimkan dari RSUD Subang beberapa saat yang lalu, Okta. Ini kan sejumlah korban itu tadi dikatakan ada yang memang keluarganya ikut juga ke RSUD Subang, kemudian juga ada mereka yang menunggu di rumah sampai jenazahnya diantar ke rumah masing-masing. Kalau di yang tempat Anda saat ini atau di rumah dari korban inisial NP ini seperti apa? Apakah keluarganya ini ikut menjemput jenazah ke RSUD Subang atau bagaimana Taufik? Ya Okta dan juga setelah memang untuk di rumah duka dengan korban inisial NP ini tadi saya melihat ada adik dari korban dan juga ibunda yang memang berada di rumah duka. Namun untuk ayah andanya diberitakan memang mendampingi ataupun pergi ke RSUD Subang tentunya untuk mendampingi jenazah untuk nantinya sampai ke rumah duka. Dan untuk saat ini memang suasananya haru di sini dan tempat untuk menerima jenazah pun sudah siap. Dan saat ini memang kondisinya dari pihak keluarga ini masih terus menunggu update-update ataupun kedatangan dari jenazah yang baru saja dikirimkan dari RSUD Subang. Dan juga untuk informasi yang kami dapatkan juga nantinya untuk pemakaman nantinya akan dimakamkan di tempat yang sama berserta sembilan korban yang lain. Tetapi tentunya kami masih terus menunggu konfirmasi lebih lanjut dimanakah tempat untuk melakukan pemakaman. Dan untuk saat ini memang tadi beberapa instansi ataupun beberapa pejabat daerah pun mendatangi rumah duka untuk mengucapkan bela Sungkawa. Namun ini saat ini kita masih terus menunggu karena perjalanan dari Subang sampai dengan ke Sawangan Depok khususnya di Kampung Parung. Yang bingung ini kurang lebih estima cepat jalannya sekitar 2 jam. Jadi jika baru berangkat kurang lebih akan sampai di sini sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan untuk rumah duka korban yang lainnya bersama informasi yang kami dapatkan juga untuk gurunya sendiri. Jadi ini rumahnya memang tidak jauh juga dari sekolahan dan juga beberapa rumah duka korban juga ini memang jaraknya tidak jauh hanya kurang lebih radiusnya 5 km saja dari sekolahan. Jadi memang untuk ambulansnya ini akan dekat gitu untuk mengantarkan jenazah ke rumah duka masing-masing. Dan tentunya saat ini kita saudara masih terus menunggu update terbaru dari pihak keluarga. Karena saat ini pihak keluarga hanya dapat menunggu kedatangan dari jenazah dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan. Ini kejenazah masih dalam perjalanan menuju ke Kampung Parung Bingung di Parung Bingung kecamatan Sawangan Depok. Taufik, kalau yang dari pengamatan Anda di sana ada pihak sekolah tidak yang melayat juga ke rumah korban ini? Ya, Okta dan Nenggo Seri memang saat ini kita masih belum melihat ada dari pihak sekolah yang melayat ke rumah duka. Sejauh ini memang yang mayoritas yang meraih ke rumah duka merupakan kerabat, juga merupakan dari keluarga-keluarga dari korban. Namun untuk pihak sekolah sendiri ini memang yang saya lihat tadi masih bersiaga di sekolah tentunya untuk melayani para orang tua, orang tua murid yang memang merasa khawatir dan juga melayat menanyakan keberadaan ataupun keselamatan anaknya di sekolah. Jadi memang untuk saat ini pihak sekolah masih bersiaga di sekolah untuk memberikan informasi kepada orang tua-orang tua murid yang memang belum mendapatkan informasi terkait kecelakaan yang terjadi pada malam lalu. Jadi kita memang masih terus menunggu apakah nanti siapa saja yang akan melayat ke rumah duka. Karena memang saat ini kondisinya jenazah masih belum tiba dan masih dalam perjalanan menuju ke Kampung Parung Bingung kecamatan Sawangan Depok, Jawa Barat Okta. Pak Fik, saat Anda di sana, sudahkah berbincang mungkin dengan pihak keluarga ataupun kerabat dari korban? Adakah ungkapan ataupun usapan tertentu yang disampaikan oleh pihak keluarga? Ya Okta dan juga saudara tadi saya sempat berbincang sedikit ke ibunda korban mengucapkan bela sungkawa dan juga tadi tidak banyak yang dikatakan oleh ibundanya. Dia hanya mengucapkan terima kasih telah melayat, lalu juga dia mengucapkan, meminta untuk mendoakan putranya yang meninggal dunia pada kemarin malam. Dia juga mengatakan bahwa informasi terbaru ini jenazah sudah diantarkan dari RS Udi Subang sampai dan akan diterima di Kampung Parung Bingung. Ini kurang lebih sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan memang kondisinya untuk di keluarga inti, ini di bagian dalam rumah, ini kondisinya haru masih dipenuhi oleh sak tangis. Di sini juga banyak dari tetangga maupun kerabat serta keluarga yang memang menyayangkan kejadian yang terjadi pada malam lalu. Dan memang untuk dapat saya gambarkan kondisinya khususnya di dalam rumah ini, masih tertunduk, masih sedih suasananya. Karena memang ini tidak ada yang menyangka bahwa yang awalnya ingin melakukan study tour ataupun melakukan rekreasi, namun malah berujung kematian. Jadi ini memang kondisinya masih mendalami kesedihan yang mendalam untuk keluarganya sendiri. Dan tidak banyak sekali lagi tadi yang disampaikan oleh ibundanya hanya mengucapkan terima kasih dan meminta agar korban ditempatkan ataupun didoakan yang terbaik setelah meninggal Okta. Ya, Taufik berarti perkiraannya ini nanti akan sampai pukul berapa? Taufik, singkat saja. Untuk perkiraannya karena dari jarak RCUD menuju rumah duka di Padung Bingung ini kurang lebih sekitar 2 jam. Jadi jika kita hitung dari jam 9 pagi ini kurang lebih akan sampai sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya setelah disolatkan rencananya ini akan segera dimakamkan. Namun kita masih terus menunggu konfirmasi atau menunggu update lebih dari pihak keluarga. Apakah nanti akan langsung dimakamkan atau seperti apa? Tentunya kita masih terus menunggu Okta. Baik, tentunya nanti kita akan kembali mengupdate informasi dari Anda, Taufik Riyadi dari sana. Tetapi sebelumnya kami jeda sejenak saudara, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda.